Kembali lagi di Pintu Podcast Kali ini aku bareng teman aku, IPEP Halo IPEP Halo Nah, jadi aku kali ini pengen ngulik sesuatu dari IPEP Yaitu adalah pengalaman IPEP Asik Jadi, karena aku udah kenal sama IPEP Lumayan lama ya, IPEP Kita kenal dari 2016 2015 ya Dari Asrama Terus Udah paham deh gimana kegiatan IPEP ya Nah, IPEP ini menariknya Doyan jalan-jalan ya, IPEP ya Doyan traveling Tapi, travelingnya itu gak hanya di Indonesia, tapi ke luar negeri juga gitu Bahkan, IPEP ini mencari cara mencari project agar dia bisa pergi Iya, benar sekali Nah, sebelumnya coba ceritain udah ke negara mana aja Seorang IPEP berkelana Asik Oke, bahasanya ya Oh iya, sebelumnya aku kenalin diri dulu kali ya Halo, nama aku Febrian Tapi teman-teman dekat aku manjil aku IPEP Sekarang masih kuliah di UNAN Lagi tugas ke luar negeri Ada sih beberapa negara, cuma sejauh ini masih di Asia Tenggara lah Kayak ke Vietnam Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia Itu doang sih, belum lengkap juga sih kalau ke Asia Tenggara nya Oke, itu ngapain aja gitu ke negara-negara tersebut? Apakah emang khusus untuk traveling? Atau mungkin ada project lain gitu? Atau mungkin bisa diceritain Waktu itu ya, ini sedikit bercerita Waktu itu pertamanya itu pengen keluar negeri itu udah lama sih Udah lama banget semenjak waktu mulai kuliah Terus cari-cari opportunity buat kira-kira apa ya Kegiatan yang bisa diikutin, yang bisa nge-provide gue nih Buat keluar negeri biar bisa di-fundit gitu Jadi gak ngeluarin uang banyak Nah terus waktu itu pertama kali itu Ada opportunity KKN kan Kalau di kampus kita tuh ada KKN Ada namanya tuh KKN khusus, itu KKN internasional Nah disitu katanya requirement-nya bakal dibiayain Travel cost-nya itu kayak 50% gitu Dan itu salah satu kesempatan bagus kan buat aku Jadi gak mengeluarin banyak uang gitu Terus coba apply Terus ngikutin prosesnya Alhamdulillah keterima Makanya disitu pas mulai saat itu Pas ketika itu ngunjungin beberapa negara yang aku bilang tadi Oke, kemarin KKNnya gimana? Filipina ya? Atau Vietnam sih? Kemarin kalo KKN itu tempat officialnya tuh emang di Vietnam Cuma negara-negara yang lain aku kunjungin itu Setelah KKNnya, jadi aku sama temen-temen Itu mutusin buat traveling dulu lah Ke negara-negara sekitar karena deket kan pake bus doang gitu Oh, berarti ini ya backpack run gitu ya? Iya Wah asik ya, kalo KKN internasional kayak gitu ya Cuma kalo KKN yang ada biasa-biasa aja Kalo besok mau balik Palingan ya jalan-jalan di sekitar kampung, desa ya Ini jalan-jalannya ke negara satu tangga dong Iya, banyak yang tubirin juga KKN kami tuh Kepanjangannya bukan kuliah kerjaan nyata Tapi keliling-keliling negara Iya, 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 luar biasa Berarti yang di Vietnam itu KKN Terus kalo ke negara lain itu emang gimana? Ke negara yang lain itu cuma jalan-jalan doang sih Jadi dari Vietnam itu kan selesai kegiatannya Kan harusnya balik ke Indonesia dulu Cuma kami memutuskan balik ke Indonesia Ya kita balik juga, cuman kita pake bus Dan di setiap negara tuh berhenti Buat jalan-jalan sehari dua hari gitu Bentar-bentar, berarti dari Vietnam kalian naik bus ke Indonesia? Sampai Malaysia sih kita naik bus Dari Malaysia-nya naik pesawat ke Padang Berapa lama itu perjalanan dari Vietnam ke Filipina Naik bus baru habis itu ke Malaysia Naik bus juga sampai ke Kalo Malaysia ke Indonesia Ke Jakarta, eh ke Padang ya Ke Padang sejaman dua jam ya Tapi kalo yang naik bus itu berapa durasinya? Kalo antar negara waktu itu kan Kemarin aku dari Vietnam ke Kamboja sih Kami dari Vietnam ke Kamboja 6 jam doang sih 6 jam ke Kamboja Terus kita nginepkan Kita udah prepare hotel juga Terus stay di hotel Terus dari Kamboja Kita ke Thailand Terus dari Kamboja Terus 10 jam 10 jam sampai 12 jam gitu Terus dari Kamboja ke Thailand? Di ujung gitu Jauh dari Bangkok gitu Nah karena jauh Maka kita naik pesawat juga Waktu itu dari Bangkok ke Phuket Oh berarti sempet ke Phuketnya? Sempet dong Wah gila 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 Jadi kalo misalnya Berarti travelingnya itu Backpackernya itu kan Dalam waktu yang deket-deket ya Antara dari selesai KKN Dari Vietnam ke Filipina Ke Kamboja Ke mana lagi? Ke Thailand Dan ke Malaysia Baru balik ke Padang Kira-kira estimasi dana Dana itu berapa habisnya? Duh berapa ya Aku udah lupa Udah dua tahun kan Waktu itu Itu kalo gak salah nih Kalo overall Dari Indonesia Pas aku prepare uang ke Vietnam Buat KKN Itu sekitar 7 7 juta Iya 7 juta Tapi udah kurang-kurang juga sih Karena mau beli Apa Bekal buat KKN KKN disini Udah kurang juga Kira-kira agak 1 juta Terus tinggal 6 juta Bawa ke Vietnam Kalo di Vietnam kan KKNnya 30 hari Eh 21 harian 21 stay disana 21 hari Terus lanjut ke negara lain Negara lain Sampai di Indonesia Pas lah Segitu Kira-kira 6 jutaan Itu pun udah stay sebulan Lebih di Vietnam Wow Berarti Dengan 6 juta 7 juta kan untuk Untuk KKN Selama KKN ya Berarti Selama 6 juta itu Udah keliling Ke Tiga ya Tiga negara ya Lima Sudah lima negara Wow Itu kalian hemat banget Atau gimana sih? Iya Jadi Salah satu dari Rumah Backpacker kami itu Ada Salah satu temen Yang udah sering juga kan Keluar negeri Khususnya Asia Tenggara Jadi Yang emang bikin itinerary-nya Terus yang bikin Preparation dari awal Itu dia Dan Dia udah Tau lah Sedikit banyaknya Kiat-kiat Kalo backpacker itu Hematnya gimana Terus Pemilihan hotel Sistemnya kayak gimana Terus Ngambil bus yang murah Itu dimana Dia udah Tau banget Dia jadi Ya sangat membantulah Dengan adanya dia Di rombongan itu Jadi Bisa menekan budget Banget sih Oke Ini kayaknya temennya itu Anak HI gak sih? Enggak sih Oh bukannya Keren anak HI Gak tau Oke Well Jadi Dari lima negara Yang udah dikunjungin Itu Negara mana Yang paling berkesan Dan Kenapa? Pastinya Vietnam sih Karena Itu yang paling Dari semua negara Itu yang Aku lama banget Stay-nya kan di Vietnam 21 hari Kenapanya Aduh Gue jadi throwback nih Aduh Jangan nangis Karena Pas disitu kan Awalnya Sempet Takut Ketakutan tuh Pasti ada kan ya Kalo Manusiawi Disana Takutnya itu pertama Kulturnya beda Bedanya itu Mereka kan Muslimnya Sangat minoritas Gitu Minoritas banget Jadi untuk pemilihan Makanan Paling susah Banget disitu Terus Jadi kalo misalnya Beli apa-apa Kita nanya dulu Ini ada babinya gak Nah kalo babi itu Bahasa sananya tuh Heo Heo Ya heo Jadi kita nanya kan Heo 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 Terus katanya Kalo iya sih Katanya berarti kita Anggap Nah berkesannya lagi Mereka tuh sopan banget Jadi Sebelum kesana Sebelum keluar negeri Kan aku kan Stay-nya di Indonesia Jadi Mikirnya tuh Orang Indonesia tuh Udah yang paling sopan Tapi pas aku kesana Mereka tuh Sopan banget Memperlakukan orang asing tuh Seperti Emang temen deket gitu Seolah-olah Mereka tuh gak ada ketakutan Untuk Menghadapi kita Dan tidak berpunya pikiran Kalo kita tuh entah jahat Entah perampok Entah apa gitu Dan mereka tuh Welcome banget Sama kita Wow Tempatnya juga Bagus-bagus sih Indah banget Romantis Wow Kok berbanding terbalik sekali Dengan India ya India Yang gak dakek sih Bisa ke India Mungkin anda Oh iya Bisa jadi Anjir asis banget Oh kan Jangan-jangan kesana Mencari Silahkan saja kesana Criminal case-nya Kalo di Vietnam Menurut aku sih ya Ini bukan dari Ratur manapun Kayaknya kurang sih Soalnya Kita kan Malam-malam itu Misalnya jalan ke lingkota Gitu kan Jalan kaki Temen-temen aku tuh Suka foto-foto Terus handphonenya tuh Iphone mahalnya itu Diangkat-angkat gitu kan Oke Dan gak ada Kejahatan Dan selama disanapun Kami gak pernah Lihat ada pencopet Lihat ada orang maling Gitu gitu Kejadian yang aneh-aneh Gitu gak ada sih Wah Berarti disana Aman, damai, sejahtera ya Iya mungkin ya Soalnya aku disana juga Cuma 20 hari sih Tapi kayaknya gitu Iya sih Kalo bahasanya disana gimana Kalian pake bahasa Apa berkomunikasi Dengan orang sana Duh kalo bahasa Kita pasti bahasa Inggris ya Karena itu International Language Gitu kan Jadi Tapi Yang agak aku sayangkan Ini menurut opini aku Karena kita kesana juga Di provinsi Bukan di ibu kota Negaranya Bukan di Hanoi Bukan di Ho Chi Minh juga Oke Dan disana Untuk orang-orang Aku kemarin namanya Di dua provinsi Pertama Kinzeng Sama Anzeng Nah di dua provinsi Anzeng Iya Bukan gitu ya Gue tau otak lo Oke Kalau di situ Di dua provinsi Menurut aku agak susah sih Berkomunikasi dalam bahasa Inggris Karena orang-orang disana Gak tau deh Pokoknya tuh Kalaupun bahasa Inggris mereka Menurut aku Agak Susah sih Jadi komunikasinya Agak Susah banget lah Jadi makanya kita disana Tapi disediakan LO kan Kalau masih tua disana Jadi Cukup membantulah mereka Cuman kalau misalnya kita jalan Keluar Ketemu stranger Semua orang asing Yang kita gak tau siapa Terus kita mau nanya jalan Atau nanya apa itu Kalau kita pakai bahasa Inggris Pasti susah banget Dan selama aku disana Emang kalau ketemu stranger Pasti mereka gak bisa bahasa Inggris Oh berarti ketika kalian memberikan Apa Sapaan menggunakan bahasa Inggris Mereka jawabnya gimana Mereka cenderung malu sih Paling senyum doang Terus kayak nunduk-nunduk gitu Kayak malu Jadi kami pun Gak apa-apa It's okay Gitu-gitu kan Iya Kita yang gak enak sendiri Terus Kalau misalnya keadaan sosial disana Gimana masyarakatnya Gimana Mungkin dari segi pendidikannya Mungkin dari Ya Status Bukan satu sih Keseguratan masyarakatnya Gimana gitu Ini yang di Vietnam ya Sama KKN Di KKN Oke Kalau Sosial mereka Lebih ke lifestyle kali ya Yang aku komentarin Disitu Bebas Bebasnya ini Dalam artian mereka kan disana Bukan religion oriented Jadi mereka tuh gak punya agama Tidak orang yang Mempunyai agama Dan tidak dituntut juga Untuk mempunyai agama gitu Jadi salah satu teman-teman aku Yang orang sana kan Ngeliatin Kalau disini itu Katanya gak penting agama Katanya kan Terus Dia liatin KTP dia kan Pas di bagian agama gitu Religion gitu kan Tulisnya nothing gitu Jadi Oh oke Berarti emang officially Disini Disitu emang gak apa-apa Kalau gak ada agama Nah jadi itu sih Dan Kalau pergaulan anak mudanya ya Yang seumuran kita Yang masih remaja ini Itu tuh mereka Lebih ke Untuk itu sih Yang agak kontrolnya sama kita Mereka minum beer Beer itu tuh disana Lumrah untuk anak 17 Kalau ke atas Jadi kalau udah Kos 3 SMA Kalau udah kuliah Jadi kalau misalnya Kalian makan siang Makan malam Terus minumannya tuh beer Jadi mereka Biasa aja Dan udah Gak apa-apa Itu Wow Itu Vietnam ya Iya Wow Jauh apa ya Kontras banget ya Sama Indonesia Masih Asia Tenggara juga Banget Makanya aku juga kaget Karena waktu itu Hari pertama kan Makan siang Sama temen-temen Kampus di sana Terus di meja sebelah itu Mereka makan hot pot Kan hot pot itu Terus minuman di sebelahnya Ada botol beer Terus gue kaget Dia tuh Anjirnya siang bolong Panas mereka minum beer Terus kata temen aku Iya Mikir juga Bener-bener Terus temen aku bilang Itu lambungnya gimana dah Gak kebakaran Enggaknya Dan hot potnya panas Anjir Itu panas juga ya Cuaca di sana gimana Supropis juga Sama 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 Itu luar biasa tuh lambungnya Makan hot pot Minum di cuaca panas Siang bolong panas Makanya gue kaget Katanya Gak apa-apa Itu oke Mereka suka kok Katanya Oh yaudah deh Ya bener sih Mungkin udah kebiasaan kali ya Bisa jadi Karena biasanya kan Kalau daerah yang Yang penganut minuman seperti itu Kan ya mungkin Musim dingin Yang ada dingin-dinginnya Kan Dan ketika itu panas yang bolong Oke Dan harga Oh ya dan harga Itu harga Dan harga Beer disana Sumpah murah banget Serius Seper empat Harga beer Di Negara kita Gila-gila Pantes Kayak Gampang diakses ya Hmm Banget Bener-bener Kemudian Selain dari Mungkin lifestyle ya Dari lifestyle Dan dari Apa tadi Bahasa Bahasa kan Apa dari Negara-negara Lima negara Lima negara itu Ketika kamu datangin Terus kamu culture shock gitu Ngeliat Ih beda banget Kayak gak kayak negara gini Gini-gini Itu Apa coba Dari lima negara itu Vietnam juga sih Karena lama kan Disana Culture shocknya Pertama Itu Makanan tuh Dimana-mana Babi kan Dan setelah aku tanya Disini Kenapa babi semua gitu Kenapa Gak ada ayam Sapi gitu Terus mereka bilang Ada ayam sama sapi Dan Kalian tahu Ternyata Harga ayam Lebih mahal Daripada Harga babi Disitu Wow Makanya Udah berisik banget Ayam gue Bentar ya Hei Gak ada akhlak Oke Sorry Sorry Terus Bentar 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 Oke lanjut Iya Pertama makanannya Terus Kedua Yang masalah Biru tadi Ketiga Masalah Apa ya Gimana ya Cara ngomongnya Pergaulan sih Pergaulan Jadi disana Pengetahuan aku nih Jadi disana kan Aku kenal juga Sama beberapa teman orang sana Dan ada beberapa dari mereka Yang bilangin Dan aku melihat sendiri Sedihkan mata kepala Kalau disana tuh Misalnya Banyak LGBT Itu Common Jadi disitu tuh Biasa aja Jadi waktu itu pernah Aku diajak Keliling-keliling kota Setelah kegiatan KKN selesai Terus malamnya Ada satu teman aku Ngajak keliling kota Pakai motor Terus di motor Itu kita ke taman Malam-malam Terus melihat Ada Kayak dua orang cowok Lagi cipan gitu Awalnya aku kaget kan Karena itu first time Melihat Begituan Di depan umum Terus ketanya Kenapa Emang itu Boleh gitu Emang itu Common disini Biasa aja Apa gimana Itu ketanya Iya gak apa-apa kok Kalau disini tuh Kita lebih menghargai Orientasi seksual orang Dan itu bukan Urusan kita Katanya Selama mereka Gak bikin keributan Dan gak ganggu Pihak-pihak lain Kita Memperbolehkannya Katanya gitu Jadi Oke Gue akhirnya tau Kalau disana Boleh Oke Mungkin karena Agama gak jadi Prioritas juga kali Makanya Kan gak ada hal Yang harus membatasi mereka Iya Jadi seperti itu Kalau misalnya Ke Oh Kalau dari ini Alam Dari alamnya gimana Oh alam Hmm Ini dari berbagai Aptek ya bu ya Oke Kalau alam Kalau alam Itu sih Bagus banget Tapi aku belum Mengunjungin semuanya Cuma dari beberapa Yang aku Kunjungin aja tuh Pertama ya Yang menjadi highlight aku Disana banyak Pagoda-pagoda gitu loh Rin Kayak Candi-candian gitu Atau rumah-rumah Yang berbau Nuansa China Gitu Dan Di daerah perbukitan gitu Dan bagus banget lah Pokoknya Dan banyak Patung-patung China Cuma aku juga Kurang ngerti sih Sejarahnya gimana Waktu itu Yang masalah Pagoda-pagoda Terus Kalau Alam Vietnam itu kan Negara bekas Jajahan Amerika ya Kayak ada perang Vietnam dulu gitu Hmm Halo Halo Oke Suara aku kedengeran Kedengeran Oke Kok putus ya Gak tau Oke lanjut lagi Keterakhir tadi Tentang Vietnam Jajahan Amerika Oh ya Vietnam itu Jajahan Amerika ya Jadi ada beberapa Lokasi Visata itu Yang merupakan Bekas dari Momen ketika Masih perang Vietnam Dan Amerika Waktu itu Jadi Ada Salah satu tempat Itu aku ingat Yang kami kunjungi Itu namanya Wu Minteng National Park Itu tempat Wisata Yang Dia itu Kayak suatu Kawasan Yang banyak Flora faunanya Dan di tengah-tengah Itu ada Salah satu Danau yang Besar banget Nah secara Historicalnya Ternyata Danau itu Adalah bekas Dijatuhkannya Bom atom Pihak Amerika Untuk Ngancurin Vietnam Wow Berarti dulu Danau Amerika dengan Vietnam Iya ngeri banget Sumpah Dengerin Cerita dari teman-teman Katanya Makanya mereka Kalo jiwa patriotismenya Juga tinggi banget Sama negaranya Lagi sama Salah satu Pahlawan mereka Uncle Ho Namanya Uncle Ho Berarti mereka itu Anti Amerika Atau gimana Itu aku kurang Tau juga Sirin Gimananya Pokoknya itu Yang aku tau Vietnam itu Pernah Perang sama Amerika Nah gimana Mereka sekarang Aku juga kurang tau Tapi rasanya Udah Udah damai Karena Udah 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 ada PBB juga Udah ada Beberapa pihak Mungkin sama Ke Indonesia Sama Belanda Sekarang ya Sama Jepang juga Benar Nah kemudian Penduduk Aslinya Vietnam itu Apa sih Kenapa Dari tadi Hampir ke China Gimana Penduduk Aslinya Kalau secara Keturunan Intinya Aku juga Kurang tau Cuman Yang aku tau Katanya Budaya-budaya Mereka itu Kebanyakan Merupakan Terapan Dari budaya-budaya Cina Karena Secara Geografis juga Kan Negaranya Berbatasan Dengan China Tuh Oke Hanoi itu Yang bagian atas Itu Setelah Hanoi Berbatasan langsung Dengan China Gitu Jadi Gak sedikit juga Dari mereka Yang Bisa baca Tulisan Cina Gitu Walaupun Gak expert Cuman ya Bisa lah Oke Nah Sebelum IPEP itu Pergi ke Vietnam Untuk KKN Kira-kira Ada gak sih Mendapat Iming-iming lah Atau mitos-mitos Eh orang Vietnam Kayak gini loh Vietnam gini loh Ada gak Ada Oh iya Aku lupa Pasti jelasin tadi Masalah culture shock Dan budaya juga Ini berkaitan Sama pertanyaan Kamu Yang aku dapetin Apa berita-berita Yang aku dapetin Sebelum pergi ke sana itu Katanya Orang sana Dalam tanda kutip Jahat-jahat ya Katanya Kata orang Kutip ini Karena Mereka kan Masih menganut Paham komunisme Komunis Oke Jadi Stereotip orang Indonesia ya Apalagi kan Katanya orang komunis Jahat-jahat Gue gak tau juga lah Kesannya apa Pokoknya mereka bilang Jahat-jahat aja Cuman ya Untuk dalam era yang sekarang Aku gak terlalu khawatir sih Cuman Pas sampai di sana Ternyata emang bener Mereka itu komunis Dan mereka sangat cinta sih Sama komunis Rasanya Aku pikir Karena Di setiap Bendera Vietnam Kan merah tuh Ada bintang kuning Lalu disebelahnya tuh Ada bendera komunis Jadi Aku sama temen-temen Dari Indonesia Kalau mau foto aja Itu harus hati-hati Biar logo itu Gak dimasukin Bener 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 Harus hati-hati Dan Tau gak Itu tuh Lambang komunis Itu udah sama Kayak lambang Pancasila Kitanya gitu loh Di setiap kelas Itu pasti ada Apa ya namanya Kayak Figur Lambang Paluk Harit gitu Di setiap kelas Kampus dia Jadi Gitu lah Kelabatnya menjunjung Tigi komunisnya sekali ya Iya banget Mungkin itu Yang mereka serap Dari Cina juga gak sih Karena Cina komunis juga ya Nah bisa jadi Bisa jadi sih Mungkin Warna bendera juga gak sih Bendera kan Cina kan juga merah Iya merah bintang-bintang kan Iya kan Iya 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 bener-bener Iya mungkin ya Wah Kemudian setelah itu Ke Filipina Kamboja Kamboja Terus kemudian Apa yang terjadi di Kamboja Ini agak lucu sih Oke Jadi Waktu dari Vietnam ke sana Kan kita nanya bosan Bosnya itu tuh Kayak sumpah Bukan fancy sih Maksudnya itu nyaman banget Comfortable banget Yang bis yang bisa Baring itu loh Ada kasurnya Oke Dan kita gak pernah Aku gak pernah ketemu bis Semacam itu di Indonesia Jadi agak amis Jadi agak amis Terus sampai di sana pagi Kita perangkat jam 12 malam Sampai di sana pagi Jam 7 gitu Yang Yang lucunya itu bahasanya gitu loh Jadi aku belum pernah mengenal apapun tentang Kamboja Belum pernah nonton Apapun di Youtube tentang Kamboja Belum pernah Jadi pas sampai di sana Bahasa mereka itu kayak Menurut aku Aku bukannya no offense sih Bukannya menghina Tapi kocak aku dengernya Gitu Jadi Kayak Gimana ya Ngomongnya Kayak Gendang gitu loh Mereka pake bahasa Apa sih nama bahasa mereka Kamboja Kamboja Kalau gak salah Emang Kamboja ya Itu Kayak Deket-deket sama bahasa Gimana sih Ada gak sih Bahasa yang deket Gak ada ya Gak ada Saking kita kaget itu Gak ada gitu Misalnya kalau Vietnam Kan sama Thailand Hampir-hampir mirip ya Terdengarnya Tapi kalau dia tuh Gak lebih ke Antara Jawa-Thailand Jawa-Thailand Karena dia Gila putus lagi dong Iya Gak ngerti lagi gue Gak ngerti-ngerti Oke lanjut Gitu Gitu Iya kan tadi terakhir Karena gue jelasin Lebih mereka tuh Terdengarnya lebih kemedok Di Thailand Jadi omongan mereka tuh Omongan Thailand Yang vokalnya Susah dimengerti Tapi ada Medok-medoknya gitu Medoknya medok Kayak medok Jawa gitu Iya Kayak banyak Deg-deg-deg gitu Wah Itu mungkin Ini ya Dapat nyerap Dari Suku Jawa Kayaknya Bisa jadi Si aksen medoknya Dapat ya Iya bener Berapa hari di Kamboja Itu itu dua hari Dua hari Kemudian Di Kamboja itu Ngapain aja Dan Culture shocknya Apalagi selain dari bahasa Di Kamboja Waktu itu Kita Ngunjungin Tempat-tempat Karena pas Dilihat internet Juga Kita ngeliat Kurang banyak Tempat yang Interesting Gitu sih Jadi Lebih kebanyak Ngunjungin Bangunan-bangunan Mereka gitu Kayak museum nasional Kamboja gitu Disana Terus ada Taman Taman Yang disebelahnya Itu ada Sungai Mekong Sungai Mekong Itu Sungai Mekong Adalah sungai Yang menghubungkan Tiga atau empat negara Ya Kalau gak salah Tiga Empat Kurang tahu sih Ini lama-lama Aku lanya emak Kedua nih Guru Gak Ya Di situ kan Sungai Mekong Taman itu kan Gede banget kan Jadi Tiga sih Dari Cina Vietnam Ke Kamboja Nah di sebelah itu Ada taman Di Kamboja Jadi Orang rame Nah kalau Cersoknya Waktu itu Pas di taman itu Jadi Kayak ada orang Gerobak-gerobak gitu kan Biasalah Kayak di Indonesia Amang-mabak Nah Kayak jualan sesuatu Gitu kan Kami penasaran Kami pikir Sate Atau apa Gitu kan Ternyata Mereka jual Tongseng serangga Anjir Astaga 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 Cua sih Sagenya Belum Kecoa Kayak Kecua Terus Kumbang-kumbangan Plus Kayak Belalang Itu Beneran Berarti Emang Beneran Dimakan Ada Beneran Tau Jadi Jadi kan gue orangnya jijian ya, jadi masuk liat itu balik kanan langsung misah, nggak misah sih maksudnya langsung menjauh gitu, terus ada beberapa temen yang emang punya faktor X sih di dirinya, jadi mereka pengen beli, terus mereka... Astaga sih, mereka coba. Itu dia yang tadi gue bilang yang sering ke luar negeri, yang preparation di awal dia, yang ngurus semuanya itu, yang leadernya lah. Pasti udah terlalu biasa sekali ya, wah itu berbeda mencoba, jiwa adventernya ada. Makanya ada, gue ya ampun, gue nggak habis pikir dia mau itu. Terus satu lagi, culture shocknya di Kamboja itu, gue nggak tahu sih gimana sistem perekonomian dia atau masalah currency dia, Cuman di sana itu ada dua mata uang gitu, Lorin, selain dolar Kamboja. Dolar Kamboja dan kita juga diperbolehkan dan lumrah menggunakan dolar Amerika di situ gitu. Oh iya. Makanya. Orang gue aja waktu itu beli minuman kayak minuman apa itu namanya, minumannya tuh kayak manis-manisan tapi rasa mawar gitu loh minumannya, minuman bunga-bunga gitu. Harganya... Susana nih, minum bunga kembang. Susana mah melatih, ini mawar. Oh iya 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 iya. Jadi gue beli waktu itu katanya harganya 4 dolar Kamboja kan. Terus gue waktu itu belum nukar uang ke mata uang mereka. Jadi gue bilang kan kalo pake dolar, bisa nggak? Oh iya bisa, bisa banget kok. Jadinya 1 dolar Amerika. Oh, wow. Aneh ya kayak gitu ya barulah negara yang dua mata uangnya ya. Makanya. Jadi gue pikir ini mata uangnya lemah apa gimana sih? Iya, sampe udah bisa di ini, di inflasi sama dolar Amerika cuy. Makanya. Wow. Berarti itu gimana dong kalo mereka, misalnya nih ya kayak kamu bayar 4 dolar Kamboja, kemudian kamu bayar dengan 1 dolar Amerika. Itu worth it atau kamu yang rugi atau harus ada kembalian? Rasanya sama sih. Karena pas aku cek di internet juga, 1 dolar Amerika tuh berapa dolar Kamboja kan? Emang sekitar 3,9 dolar Kamboja gitu. Oke, berarti mereka juga digaji mungkin ya, pekerjaan-pekerja itu digaji atau hidup dengan dolar Kamboja dan dolar Amerika. Itu yang pake dolar Amerika tuh ya, kalo pedagang-pedagang kaki lima pake kiri gitu juga, mereka ke Indonesia kaya mereka. Iya, gue beli minuman mawar itu juga pedagang kaki lima. Dan tulisannya itu kan ada price tag-nya gitu kan di atas, 4 dolar Kamboja atau 1 dolar Amerika. Oke. Wow, berarti sekitaran... 10. Berapa, berapa sih? 15.000 ya? 15.000. 15.000 ya? 15.000. Wow, air mawar itu botol atau gimana sih? Eh, gede sih air mawarnya, gede-gede. Udah hampir kaya beli ini, dicantai. Bisa tipis, jadi jiwa, jadi jiwa deh. Gede kok worth it, worth it. Karena sekali-sekali juga kan di sana, masa kita nggak beli apa? Iya sih. Iya bener. Nah, oh iya. Tadi aku lupa nanya kalau untuk Vietnam dan Kamboja nih ya. Gimana sih biaya hidup ke sana? Gimana sih? Mahal nggak sih dibanding Indonesia? Kalau di Vietnam, gue bukan sombong atau apa ya. Jadi kalau di situ tuh, kita mendadak kaya gitu loh. Karena currency mereka itu 6 banding 10. Wah. Mereka... Gimana ya? Gimana ya? Kita tuh lebih tinggi daripada mereka gitu. Oke. Kok ngelomerat ya langsung ya? Ya. Misalnya tuh, di kita 6.000. Eh, di kita 6.000, di dia 10.000 gitu-gitu sih. Oke. Kalau di ini, Kamboja? Kamboja karena kita tutup bentar. Jadi, kurang begitu kerasa sih. Dan sama aja sih gue mikirnya kalau dihitung-hitung. Mungkin karena ini ya, karena 2 hari doang kan, ya namanya 2 hari untuk nyobain mana ini ya. Nggak mikir harga berapa ya. Ya, kalau dihitung ke dollar juga nggak terlalu mahal-mahal banget kan. Oke. Kemudian, abis dari Kamboja, nanti di Kamboja tuh nothing special ya? Special. Karena bukan karena emang nggak adanya, tapi karena kami bentar doang sih gitu. Karena waktu kita ngunjungin museum nasionalnya juga banyak banget sih yang bagus-bagus kayak patung-patungnya gitu. Oke. Kemudian, setelah ke Kamboja, ke? Ke... Bangkok. Bangkok. Kita naik bus juga. Naik bus juga. Dari Kamboja waktu itu kita naik jam 10 sampai di Bangkok. Jam... Apa ya? Jam... 12. Berarti kayak 14 jam gitu. Wow, 14 jam ya. Hmm. Kemudian, sampai di Bangkok gimana? Di Bangkok. Waktu kita sampai siang... Eh, jam 11. Jam sampai 11 atau jam 12 siang gitu. Kita langsung ke hotel. Dari hotel siap-siap. Karena kita rame kan. Satu rombongan tuh 11 orang atau 9, kalau nggak salah. Jadi kalau mau jalan itu, mesti nunggu-nunggu yang lain udah ribet banget. Itu kayak... Parah banget sih. Karya kita ya? Iya. Apalagi yang cewek-cewek tuh. Aduh. Susah banget. Suruh cepet. Dan kita waktu itu ke... Ada namanya salah satu market. Tradisional market yang terkenal banget di Bangkok itu. Namanya Cacu Ca Market. Itu... Serius. Serius. Oke. Cacu Ca. Di sana kita belanja sih. Emang tekan keren abis dah. Apa ya? Bahasanya. Iya sih. Nggak diragukan lagi. Cacu Ca Market. Nggak diragukan. Cacu Ca Market. Itu yang... Yang ini bukan sih? Yang trafung-trafung itu bukan sih? Bukan. Itu Kalimantan nggak sih? Tiran bukan yang ada ya? Mungkin ada sih. Tapi gue nggak kesana. Oke. Di ke Cacu Ca. Pasar aku boblok di Kalimantan. Ya lagi lemah ada-ada aja. Iya. Seingat aku ada juga. Tapi dah. Lupa nggak tau lah. Belum pernah kesana. Lanjut. Iya. Ke Cacu Ca. Beli souvenir-souvenir gitu. Terus. Itu dah siang sampai sore. Terus sore kita. Itu ke mall. Namanya Siamparagon. Jadi di Bangkok itu ada salah satu mall besar juga. Namanya Siamparagon. Yang tetap kejadian itu. Beberapa bulan yang lalu ada penembakan. Penembakan yang mana? Gue baca berita nggak sih? Itu waktu itu di salah satu mall. Ada salah satu pensiunan TNI. Menembak orang sembarangan gitu di mall. Oh. Oh. Nah gue udah pernah kesana. Di Siamparagon. Oke. Perasa bangga dong ya. Iya. Udah nyatuh TKP. Iya disana. Terus. Ketemu orang-orang yang kayak di film-film drama series Thailand gitu. Gue kayak amazed banget. Anjir mereka emang bening-bening banget sih. Tara. Gue nggak tau itu skin care-nya apa dan harganya berapa. Tapi. Sumpah bening banget. Nah. Kamu bisa bedain nggak mana yang emang murni cewek asli atau enggak? Never mind sih. Maksud gue ya. Gue nggak langsung ituin juga. Maksud gue. Dari apa. Apereance mereka tuh sumpah bening-bening banget. Cewek cowok sama aja. Berarti emang good looking ya disana. Bagus ya. Berarti istilah dengan visualnya orang Thailand emang nggak bohong ya beneran ya. Beneran. Beneran emang itu bening-bening. Kayak lu pasti insecure deh kalau kita kesana gitu loh. Hahaha. Oke. Mereka tuh lebih ke ini nggak sih perawakannya ke apa ya? Kayak ke China gitu bukan sih. China Korea-Korea gitu nggak sih? Iya sih. Menurut gue lebih ke Korea-Koreaan. Cuman nggak sipit gitu loh. Putih. Iya. Gak sipit. Bener-bener. Bener-bener. Tapi kalau ngomong mereka. Masih ambiar lu kan. Misalnya kan. Kayak dari jauh gitu kan. Kayak cool banget kan. Kayak misterius. Terus bodinya tuh kayak berotot. Pas ngomong. Hmm. Kemudian ketika ngomong. Hahaha. Nyeh 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 nyeh. Gitu-gitu gak sih? Ayo naaay. Gitu bener-bener. Vietnam juga kayak gitu sih. Cara ngomongnya. Lebih ke menyemenya gitu. Oh iya. Mereka itu. Sudara-sudara daerah sana itu. Memang sesain ya. Sama ya. Iya. Senada gak sih? Senada. Kalau kita kan ke Malaysia. Sama Bulunay kan. Hampir-hampir Senada. Iya. Mungkin mereka. Miny-minyanya itu ya. Ya daerah mereka. Iya makanya. Jadi kayak. Erat gitu sih. Tapi ya gitu lah. Kemudian kalau di Thailand. Di Bangkok. Terus. Cuaca dia sama ya. Panasnya kayak kita ya. Katanya. Waktu itu. Ya sama sih. Sama aja. Ke Indonesia banget. Oke. Itu pertama kali ke Bangkok. Atau gimana? Sudah pernah lagi sebelumnya? Pertama kali. Kan waktu KKN itu. Aku keling beberapa negara itu. Emang. Pertama kali semua Bu. Oke Bu. Oke Pak. Oke. 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 Kemudian. Apa sih bedanya. Bangkok. Dengan. Eh Thailand. Dengan Indonesia. Selain dari bahasa ya. Dan orang-orangnya yang bikin minder. Itu rapi sih. Mereka. Ya. Jadi kan kita. Kalau kemana-mana di sana kan naik MRT juga. MRT LRT. Dan. Lebih disiplin. Rapi. Literatur. Dan. Etikanya bagus sih menurut aku. Oke. Berarti. Kalau dibanding Indonesia. Lebih majuan Bangkok ya. Maksudnya Thailand ya Thailand. Bisa dibilang. Kalau kita bandingi sama Jakarta kita deh. Kan sama-sama ibu kota. Bisa dibilang gitu sih. Karena. Kayak cara mereka. Berinteraksi. Cara etika mereka ketika. Nunggu MRT. Etika mereka berjalan. Etika mereka naik eskalator aja. Itu udah kelihatan mereka tuh emang disipin orang. Oke. Kemudian. Kalau untuk. Biaya hidup di sana gimana. Biaya hidup. Selama kalian mencoba-coba di Bangkok itu gimana. Apakah mahal pengeluaran kalian atau gimana. Hmm. Mereka pakai bat kan ya. Jadi. Iya. Satu bat itu. Dua ribu. Eh. Satu. Iya. Satu bat 2.500. Wow. Sama kayak ringgit gak sih. Ringgit 3.500. Oh iya 3.500. Wah lebih rendah daripada Malaysia mereka. Iya. Iya. Dan. Tapi ya. Walaupun dibilang lebih rendah daripada Malaysia. Dia. Harganya tuh. Tinggi. Enggak. Tapi kalau di Indonesia kan lagi. Harganya. Sama aja gitu loh. Jadi. Misalnya nih. Misalnya. Contohnya kita beli. Kalau beli. Air mineral yang menengah kan. Kalau di Indonesia kan. 3.000. 3.000. Itu kan angkanya tinggi tuh. 3.000. Nah di mereka. Harganya itu. Satu koma berapa bat gitu. Jadi. Kayak anjir. Cuma satu sekianan. Berarti. Ini. Mata uangnya tinggi dong. Nah kalau di convert lagi ke. Rupiah. Harganya. Harga air mineral yang satu koma sekian bar itu. Kan 2005 juga tibanya gitu. Jadi. Sama aja gitu. Oke. Cuma beda penyebutannya ya. Nah. Beda penyebutannya. Ya. Bener banget. Iya. Iya. Berarti. Hampir ini ya. Sama aja ya. Iya. Iya. Berarti. Pengen balik lagi gak sih ke Thailand? Pengen dong. Dari antara 5 negara itu. Pengen. Pengen balik kemana? Ke Vietnam sih. Jujur. Wow. Karena udah ini gak sih. Ada ikatan chemistry. Azeh. Kan udah. Iya itu tuh. Kayak. Itu tuh udah jadi negara kedua aku gitu loh. Setelah ini. Ulu. Eh. Sumpah beneran. Banyak temen yang baik-baik banget juga orang sana. Dan masih keep in touch sampai sekarang gitu. Bagus. Bener bagus. Bagus. Eh. Untuk. Dari IPM ya. Untuk jalan-jalan ke Asia Tenggara. Susah gak sih. Ngurus-ngurus. Surat-menyuratnya gitu. Atau apa yang harus diurus gitu. Mungkin untuk orang yang baru pemula ya. Pengen ke Asia Tenggara gitu. Apa aja yang perlu diurus. Dan apa aja yang perlu disiakan. Hmm. Yang pertama sih. Menurut aku. Nawaitu ya. Enggak. Seriusan. Karena kalau gak ada niat. Kalau gak ada niat dari awal tuh pasti gak bakal kesampean gitu. Ya kayak planning kita mau ke Singapura nyampe-nyampe ya. Iya. Aku belum. Nah nawaitu ku gak ada. Kan. Nah itu dia gue bilang nawaitu dulu. Bener 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 bener. Kemudian. Mental sih. Jadi. Yang menurut. Pengamatan aku sih. Orang-orang kita ini. Gak mau keluar negeri itu. Kebanyakan katanya takut. Takut. Takut gak bisa pulang lah. Takut tertutang katung lah. Takut. Tiba-tiba kehabisan uang lah. Terus takut diculik. Dan takut bahasanya lah. Gak bisa ngomongnya gitu. Sebenernya. Itu tuh cuman dari. Mindset kita doang gitu. Dan semua itu tidak semenakutkan gitu. Di lapangannya kayak gitu. Jadi mentalnya tuh harus disiapin. Dan mindsetnya dirubah lagi. Diriset lagi sih mindsetnya. Oke. Setelah mindset apa lagi? Terus. Apa ya. Paspor. Kalau masalah itu-itunya. Apa namanya. Masalah. Administrasinya paspor. Kalau Asia Tenggara kan kita gak butuh visa ya. Jadi harus butuh visa. Terus. Kalau misalnya ada uang lebih. Juga bikin itu sih. Travel insurance. Asurans. Jadi kayak asuransi perjalanan gitu. Kok. Itu. Kalau misalnya. Apa. Amit-amit ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa gitu. Kan bisa di. Diklaim. Terus. Budget sih. Budget. Ya. Dan gak mal-mal banget sih. Ya ya. Karena. Kalian bawa 6 juta tuh. Ke berapa negara? 5 negara ya? 5 negara dalam rentang waktu 1 bulan 2 hari. Ya itu luar biasa sih. Backpacker banget sih kalian. Banget. Itu yang gue posting lu. Lihat kan Instagram gue. Yang gue posting-posting itu. Iya bener-bener. Bagus-bagusnya doang. Bagus-bagusnya doang. Gimana. Gimana tersiksanya. Gimana. Gimana buriknya bentuk kita. Sampai di satu negara. Dengan bawa-bawa koper itu tuh. Ya gue gak mau posting lah. Iya. Itu rasi dapur cuy. Yoi. Nah. Kemudian. Kalian kan naik bus ya. Naik bus kemana-mana. Capek gak sih. Terus. Ada gak yang. Pengalaman mabuk gitu. Mabuk. Maksudnya mabuk jalan ya. Bukan mabuk yang lain-lain. Mabuk gitu. Ada gak. Capek sih capek. Cuman. Pas kita. Jadi kan. Setelah di satu negara. Terus malamnya. Kita mau jalan lagi gitu. Jadi kita tuh kayak. Gimana ya. Misalnya kita makan paginya. Di. Waktu itu di Vietnam. Terus makan malam. Makan malamnya di Vietnam. Makan paginya di Kamboja. Makan siang di Kamboja. Makan malam lagi di Kamboja. Terus besoknya makan paginya di. Bangko gitu. Jadi kita. Anjir nih. Kita kayak enak sulutan banget ya. Beda negara. Beda makan. Wow. Dan. Capek sih. Capek banget. Capek banget. Cuman. Berhubung. Beatnya. Comfortable juga. Terus. Ketika di bus. Kita juga udah excited. Bayangin. Negara besok tuh. Kayak gimana ya. Bagusnya. Jadi capeknya hilang. Tuh. Dan untuk mabuk. Kalau aku sendiri. Enggak sih temen-temen. Yang lain juga. Enggak ada sih yang mabuk. Kita. Karena mungkin karena busnya yang tadi sih. Oke. Berarti seru banget ya. Banget sih. Banget sih. Enggak terlupakan. Gila sih. Oke. Ipep. Makasih banyak ya. Atas sharing-sharing pengalamannya. Oke Arie. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing lagi. Mungkin. Ipep. Akan menjalani negara lain juga mungkin ya. Hmm. Amin. Setelah pandemi ini ya. Iya bener sekali. Pandemi ini emang bikin. Uh. Susah. Susah sih. Kalau orang aja bentukannya udah gue. Uh. Udah dampar. Oke. Ipep. Sukses selalu ya Ipep ya. Thank you Arie. Semoga. Semoga keinginannya tercapai juga mau keliling dunia kali ya. Keliling negara lain. Kan bareng kamu. Oh iya. Tunggu ya aku mabuk dulu. Hahaha. Sudah lagi. Oke. Iya ya. Bener. Mungkin itu aja untuk sobat kelepik yang mendengarkan. Semoga bermanfaat juga ya. Ini kayaknya tips. Backpacker luar negeri irit nih. Bisa jadi. Oke. Mungkin itu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan di share jika bermanfaat. Oke. Aku Arie dan. Aku Ipep. Oke. Kita undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oke Ipep. Thank you very much ya. Oke Arie. Jadi kapan-kapan kita sharing and caring lagi. Oke. Of course. Oke. Assalamualaikum. Bye A SUS. Zuha. Bye bye. selamat menikmati